Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar melakukan panen ikan nila di Yayasan Al-Ikhlas Jalan Bambu Kuning No. 3 RT01 RW02 Kuran Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Panen seberat 4 ton merupakan bantuan sarana-prasarana budidaya ikan oleh Bank Indonesia Wali Kota menilai kegiatan budidaya ikan membantu memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan lahan tidur atau lahan pemukiman warga serta lahan Pemda DKI Jakarta Menurutnya kegiatan ini jauh lebih baik ketimbang lahan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab Dalam rangka panen ikan nila seberat 4 ton siklus mulai-siklus mulai Januari sampai April 2024 Tentunya sebagai pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih Pak Irmansa Kita membantu keluarga Awalnya saya ceritakan Saat itu keluarga saat kontraksi ekonomi yang luar biasa COVID Ini pesti hal ikhlas Mereka pada Pak Irmansa Bahwa kami ini dombang PHK Kami harus menghidupkan keluar Kami bingung harus berbuat apa Akhirnya Pak Irmansa bicara dengan keluarga Ada 2,1 hektare Ada rumah-rumah keluarga besar beliau Disitu di pinjamkan untuk berdaya ikan nila dan ikan beri Tentunya hasilnya sangat berbiasa Akhirnya beliau membentuk potan as Yang kedua Selanjutnya beliau bersurat ke Bank Indonesia Terima kasih Ibu sudah membantu di Jakarta Timur Dan bukan kali ini hampir seluruh Dengan kami di Timur KPKP dibantu RBI Terima kasih Tentunya ini sangat membantu masyarakat Pak Pak Jigit Meru selalu mengarahkan Bagaimana kita melakukan pemberdayaan pada masyarakat Menghafalkan lahan-lahan tidur Atau lahan pemukiman warga Atau lahan pasus-pasus pendah di Jakarta Ketimbang ditempatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Lebih memanfaatkan dengan baik Tentunya BI tetap terus harus men-support Bantu pemerintah dalam rangka melakukan inflasi Tentunya disini kami juga mengucapkan Terima kasih dan sangat senang Bisa bekerjasama Memberikan dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu di masjid Dan juga pesantren Dan gopa alih kelas Dan juga kepada Tentunya kita juga saling bersinergi Jadi memang buat Bank Indonesia Sebenarnya kita di ALS ini sudah mulai tahun 2002 Sebetulnya kita memberikan dukungan Baik dalam bentuk sarana-prasarana Maupun juga bibit Dan sebenarnya tujuan dari pendukungan BI ini Tentunya selain dari kemandarian pangan ya Ketahanan pangan untuk bisa mendukung Kestabilan hak Ini juga kita berharap Adanya kelompok-kelompok tani yang bisa lebih berdaya Sehingga juga dapat mendukung ekonomi Nah hindirisasinya itu nanti Bisa saja nanti kan Kalau panen kan tadi ada Mulan ya waktunya ya Kan kita juga gak mungkin sekali panen langsung habis Atau mengatakanlah jual gitu Nah itu bisa tuh nanti Apakah kemudian diolah gitu Atau kemudian dilakukan Diversifikasi dengan usaha yang lain Seperti medederan tadi katanya ya Pembibitan Atau mungkin nanti dengan pengembangan usaha-usaha lainnya Dan harapan kita memang selain dari kemandirian panggungnya Secara kelembagaan Kalau kita bilang kelompok tani ini kan Seperti UMKM juga ya Jadi kita harap akan banyak menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi Kedepannya dari kelompok tani Akan mengembangkan Bagaimana yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ini Bisa menginspirasi kelompok-kelompok yang lain Itu yang pertama Kemudian yang kedua Bagaimana kegiatan ini menjadi lebih bermanfaat Tadi kita sampaikan Ada beberapa usulan dari kelompok sendiri Kalau saat sekarang ini Kelompok membeli pakan Suatu ketika nanti Kelompok harus mandiri Secara pakannya Untuk pakan ikannya Nah ini adalah Mudah-mudahan nanti gayung bersambut dari DI Kalau ada bantuan dari mesin pakannya sendiri Itu bisa mengurangi 55% dari produksi ikan ini sendiri Itu yang pertama Kemudian yang kedua Diversifikasi usaha Tadi sampaikan oleh Pak Wali Oleh Bu Arliana Kalau saat sekarang ini adalah menunggu 4 bulan Untuk panen Itu sebenarnya bisa juga Pengembangan usahanya Kita menjual dalam bentuk benihnya Dan kenapa seperti itu Jakarta satu minggu itu Kurang lebih butuh 1 juta benih ikan Untuk ikan lele Dan itu potensinya sangat luar biasa Dan disini ada gitu Kami selaku Pemprov DKI Jakarta Tentu siap dengan senang hati Mendampingi Kalau yang level kecilnya itu Kami di kecamatan Senantiasa silakan saja Kawan-kawan Pak Irmansah Dan anggotanya gitu Silakan saja kita bentuk Pertemuan-pertemuan rutin Untuk pengembangan-pengembangan Bahkan kemudian saya kepikiran Begitu melihat suasana seperti ini 2,1 hektare Rasa-rasanya bisa dijadikan agrowisata Pak Wali Itu sangat luar biasa sekali Nanti kita duduk bersama dengan BI Tidak hanya secara stabilisasi pangan Harga Tapi bagaimana kita menyediakan Menyediakan ruang untuk masyarakat Jakarta Itu belajar Setidaknya anak-anak kita itu tahu Bahwa ikan yang dimakan itu Tidak berasal dari pabrik Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan